Intro Frozen shoulder Frozen shoulder merupakan satu kondisi ditandai dengan adanya nyeri pada bahu dilanjutkan dengan keterbatasan gerak dari sendi bahu kita jadi sendi bahu kita tidak dapat diangkat ke atas ataupun ke samping karena adanya satu kondisi perlengketan dari kapsul sendinya Frozen shoulder dapat disebabkan karena kondisi yang dikatakan idiopatik yaitu tidak diketahui penyebabnya ataupun bisa juga disebabkan karena adanya masalah pada sendi bahu yang lain misalnya adanya peradangan pada tendon peradangan pada bursa robaikan pada tendon kemudian juga adanya pengapuran pada sendinya Frozen shoulder dapat diatasi namun memang dia membutuhkan waktu yang cukup panjang kira-kira 9 bulan sampai dengan 2 ataupun 3 tahun namun dengan terapi yang tepat Frozen shoulder akan lebih cepat untuk bisa diatasi nyeri dapat terkontrol dengan baik gerakan sendi akan lebih cepat untuk kembali dan tentunya Anda akan lebih mudah untuk beraktifitas seperti sebelum Anda mengalami masalah Frozen shoulder nah dalam cara sehat kali ini saya akan memberikan beberapa latihan atau terapi yang dapat Anda lakukan di rumah untuk bisa mengatasi Frozen shoulder mengurangi nyeri meningkatkan gerak sendi dan mengembalikan aktivitas Anda seperti sedia kalah pada fase akut Frozen shoulder pasti menimbulkan keluhan nyeri memang nyeri akan membuat kita tidak mudah untuk menggerakkan bahu kita namun di sisi lain Anda tetap harus menggerakkan bahu untuk membuat perlengketan ini tidak semakin berat maka gerakan pertama yang harus dilakukan adalah menggerakkan bahu secara pasif Anda dapat menggunakan alas atau pegangan yang stabil bisa kursi bisa juga dengan meja ambil kuda-kuda seperti ini berlawanan dengan sisi yang sakit kemudian gerakan membuat pergerakan pada sendi bahu kita pastikan agar sendi bahu bergerak secara pasif kemudian kita bisa putar seperti ini lakukan gerakan sampai keluhan nyeri dan juga fleksibilitas dari sendi bahu sudah semakin meningkat gerakan selanjutnya adalah gerakan untuk melakukan peregangan pada otot-otot dada atau otot pektoralis kita bisa menggunakan pintu seperti ini dengan lengan memegang kedua pintu kemudian kita melakukan tarikan dengan menjatuhkan badan kita ke depan gunakan kaki sebagai kuda-kuda jatuhkan badan ke depan rasakan adanya tarikan di otot pektoralis atau di otot dada perlahan tidak perlu dipaksakan namun ketika sudah terasa tertarik atau rasa sedikit tidak nyaman dihitung sampai dengan 6 hitungan 3 4 5 6 kembali ke awal kembali kita ulang sampai dengan 10 repetisi 3 3 4 5 6 gerakan selanjutnya adalah gerakan untuk melatih lingkup gerak sendi kita yang perlu kita lakukan adalah kita meluruskan tangan kita ke tembok pastikan bahwa lengan anda ini lurus kemudian kita gunakan jari kita seperti menaiki anak tangga untuk berjalan ke atas perlahan 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 anda semakin maju ke depan mendekati tembok jika ini adalah titik tertingginya pertahankan di sini tahan hitung sampai dengan 6 hitungan 1 2 3 4 5 6 turunkan perlahan kembali gerakan diulang setiap anda sudah mencapai 1 titik bisa diberi tanda untuk dilatih esok harinya harus lebih tinggi daripada titik yang pertama anda sudah tandai gerakan ini dapat anda lakukan setidaknya 10 kali 10 kali kita lakukan gerakan dan diulang sehari 2 sama dengan 3 kali untuk mengembalikan fungsi gerak dari sendi bahu kita gerakan selanjutnya adalah menggerakkan bahu atau lengan ini ke samping hampir sama seperti gerakan sebelumnya kita bisa meluruskan lengan tangan kita seperti ini kemudian seperti menaiki anak tangga kita menaikkan jari kita ke atas untuk meraih titik yang lebih tinggi pastikan anda merasakan adanya tarikan pada bahu anda seperti ini semakin mendekat ke arah tembok jangan lupa jika nyeri sekali bisa ditahan seperti ini dan tentukan satu titik tertinggi yang dapat anda raih ini bisa kita berikan tanda nah setelah itu kita bisa turunkan bertahap pelan-pelan untuk kemudian kita ulangi sebanyak 10 kali ditahan dihitung sampai dengan 6 hitungan 4 5 6 turunkan perlahan 2 gerakan tadi baik ke depan maupun ke samping adalah gerakan yang paling sulit untuk didapatkan ketika anda mendapatkan frozen shoulder sehingga memang dengan melatih gerakan ke depan dan ke samping itu akan meningkatkan lingkup gerak sendi dari bahu anda frozen shoulder dapat disebabkan oleh karena aktivitas yang kita lakukan secara berulang namun dilakukan seringkali dan terus-menerus seperti contohnya adalah kita mengangkat sesuatu menaruh satu barang di atas menggerakkan atau melakukan gerakan ke belakang seperti ini membawa benda berat ataupun frozen shoulder juga bisa disebabkan karena adanya cedera saat kita melakukan aktivitas misalnya aktivitas olahraga ataupun aktivitas keseharian di rumah tentunya dengan frozen shoulder kita mengetahui penyebabnya makapun kita bisa mengantisipasi untuk tidak terkena frozen shoulder di kemudian hari frozen shoulder akan menyebabkan keluhan nyeri dan gangguan gerak sendi anda memang ini membutuhkan waktu yang lama namun dengan latihan dan gerakan yang telah diajarkan tadi anda dapat mengantisipasi frozen shoulder dengan lebih cepat bersama saya dokter Ibrahim Agung spesies kedokteran fisik dan rehabilitasi untuk hidup sehat plus